Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kemenak sudah siapkan skenario, persiapan, dan berapa biaya haji 2021. Kementerian Agama RI terus menyiapkan skenario haji 2021, meski hingga kini belum ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Persiapan bertujuan memudahkan pelaksanaan haji sambil tetap disiplin melakukan protokol kesehatan. Menurut Sekretaris Dipjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Ramadan Harisman, pihaknya mengambil pelajaran dari pelaksanaan haji 2020. Saat itu, haji dibatasi hanya untuk ekspatriat dan warga Arab Saudi. Dari pelajaran 2020, kami susun skenario yang terus berkembang sesuai perjalanan waktu. Syarat jamaah haji 2020 adalah tidak boleh hamil dan tak punya penyakit kronis, kata Ramadan. Berikut penjelasan skenario, persiapan, dan biaya haji 2021 jika resmi dilaksanakan. 1. Skenario haji 2021 Kemenak menyiapkan 6 skenario pelaksanaan berbasis kuota haji 2021. Skenario juga dibuat berdasarkan penerapan protokol kesehatan. Penyusunan skenario dilakukan tim manajemen krisis yang dibentuk menak Yakut Kolil Koumas. Tim krisis telah menyusun skenario untuk kuota 100, 50, 30, 20, 10, dan 5 persen. Skenario juga mempertimbangkan dengan dan tanpa pembatasan rentang usia, kata Ramadan dalam rilis yang diterima Detikkom, Rabu, tanggal 31 Maret 2021. Semoga yang like, subscribe video ini, Allah memberikan kesehatan, rezeki yang halal banyak dan melimpah, untuk bisa beribadah ke Tanah Suci Mekah dan Madinah. Amin ya robal alamin. Dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya, agar selalu mendapatkan update video terbaru. 2. Persiapan haji 2021 Ramadan mengatakan, skenario haji 2021 yang sedang disusun mempertimbangkan waktu persiapan. Pertimbangan ini dikarenakan belum ada informasi resmi tentang kuota haji 2021 dari Arab Saudi. Dalam keterangan yang disampaikan sebelumnya, kemenak menyatakan jamaah haji nantinya wajib melakukan tes swab PCR. Tes ini adalah bagian dari protokol kesehatan untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19. Jika Saudi mengizinkan keberangkatan haji Indonesia, setidaknya jamaah akan melakukan 3 kali swab PCR. Pemeriksaan terakhir dilakukan jamaah menjelang pulang ke Indonesia, kata Ramadan. Swab PCR pertama dilakukan minimal 2 kali 24 jam sebelum berangkat ke Arab Saudi. Kedua, swab PCR dilakukan saat jamaah tiba di Tanah Suci. Selain swab PCR, jamaah juga wajib melakukan swab antigen menjelang masuk asrama haji. 3. Biaya haji 2021 Kuota haji mempengaruhi masa tinggal jamaah di Tanah Suci. Semakin banyak kuota, jamaah tinggal makin lama selama pelaksanaan haji 2021. Artinya, biaya haji yang diperlukan jamaah semakin besar. Wakil Ketua Komisi 8 Marwanda Sopang menjelaskan, biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2021 dibuat dalam beberapa alternatif. Biaya haji 2021 disesuaikan dengan skenario yang dibuat kemenang. Besaran BPIH tahun ini bisa jadi dibuat berbeda-beda, tidak seperti beberapa tahun sebelumnya. Tidak salah jika lampiran Kepres BPIH dibuat beberapa alternatif, ujar Marwan. Ramadan mengatakan, pemerintah dan DPR berkomitmen memberangkatkan haji 2021 berapapun kuota yang diizinkan Arab Saudi. Karena itu skenario, persiapan, dan biaya haji 2021 disusun hingga detail. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada kesalahan mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.